Pergerakan kendaraan termasuk orang dibatasi masuk di kawasan Mardika. Kendaraan roda 2, roda 4, dan pejalan kaki tidak diizinkan memasuki kawasan terminal dan pasar Mardika Batu Merah mulai jam 18 selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar tahap 2 di Kota Ambon. Pembatasan arus keluar masuk transportasi angkutan umum maupun kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, bahkan pejalan kaki yang akan memasuki kawasan terminal dan pasar Mardika Batu Merah tidak diperbolehkan sejak penerapan PSBB tahap kedua yang dimulai diberlakukan sejak hari Rabu 8 Juli. Ini disesuaikan dengan waktu operasional pasar dan angkutan umum. Pantauan tim Demes Media Group di beberapa posko tim gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Kota Ambon pada hari Rabu terlihat petugas gabungan TNI Polri, Satuan Polisi Pamung Praja, dan petugas dari Dinas Perhubungan berjaga di setiap pintu masuk kawasan tersebut. Akses masuk ke kawasan terminal dan pasar juga terlihat ditutup dan dijaga oleh petugas sehingga kendaraan roda 2, roda 4, serta pejalan kaki yang akan melintasi jalan menuju kawasan Mardika dan Batu Merah tidak dapat melintasi jalan tersebut. Petugas yang bertugas terlihat juga memberikan sosialisasi kepada warga yang belum memahami aturan tentang waktu operasional di kawasan Mardika dan petugas hanya memberi akses masuk kepada warga yang tinggal di kawasan terminal dan pasar Mardika dan Batu Merah. Tepat pukul 18 ini terpantau rutinitas para pedagang terlihat telah tutup. Ada juga sebagian yang masih mengemasi barang dagangan mereka. Tidak ada lagi pembeli yang diizinkan masuk untuk berbelanja di dalam kawasan pasar Mardika. Kawasan terminal juga sepi tanpa ada kendaraan seperti hari-hari biasanya.